Kitab Keluaran, Pasal 29 Pentahbisan Imam Sekarang aku akan mengatakan kepadamu yang harus kau lakukan untuk menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya melayani aku secara khusus selaku imam. Ambillah seekor lembu jantan dan dua domba jantan yang tidak bercacat. Dan pakailah tepung halus yang tidak beragi membuat roti. Pakailah bahan yang sama untuk membuat kue yang dicampur dengan minyak zaitun. Buatlah kue tipis yang kecil yang dioles dengan minyak. Masukkanlah roti dan kue itu ke dalam sebuah keranjang. Kemudian berikan keranjang itu kepada Harun dan anak-anaknya. Pada waktu yang sama, berikan kepada mereka lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Dan bawalah Harun dan anak-anaknya ke pintu masuk kemah pertemuan. Basuh mereka dengan air. Kenakanlah pakaian khusus kepada Harun. Pakaikan kepadanya pakaian putih yang ditanun dan pakaian biru yang dipakai bersama efot dan tutup dada. Kemudian ikatkan ikat pinggang yang cantik padanya. Pakaikan serban pada kepalanya dan mahkota khusus sekeliling serban itu. Ambilah minyak urapan dan tuangkan pada kepala Harun. Bawalah anak-anaknya ke tempat itu. Kenakanlah pada mereka pakaian putih yang ditanun. Ikatkan ikat pinggang pada mereka. Berikan kepada mereka topi khusus untuk dipakainya. Pada waktu itu, mereka mulai menjadi imam. Mereka akan menjadi imam karena hukum khusus yang berlaku selamanya. Demikianlah caranya engkau mengangkat Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Bawalah lembu jantan ke tempat itu, ke depan kemah pertemuan. Harun dan anak-anaknya meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu. Kemudian sembelih lembu itu di hadapan Tuhan di pintu masuk kemah pertemuan. Ambil sebagian dari darah lembu itu dan oleskan dengan jarimu pada tanduk misbah. Dan sisa darah itu tuangkan ke alas misbah. Sesudah itu, ambil semua lemak dari bagian dalam lembu, lemak dari hati, dan kedua ginjal, dan lemak sekelilingnya. Bakarlah semuanya di atas mesbah. Kemudian ambil daging lembu itu, kulitnya, dan bagian-bagian lainnya, dan pergi keluar kemah dan bakarlah itu. Lembu jantan itu adalah persembahan menjauhkan dosa para imam. Katakan kepada Harun dan anak-anaknya untuk meletakkan tangan mereka pada kepala domba jantan itu. Sembelih domba jantan itu dan ambil darahnya. Tuangkan darah itu ke atas mesbah pada keempat sisinya. Potong domba jantan itu atas beberapa bagian. Cucilah semua bagian dalam dan kakinya. Letakkan semuanya bersama kepala dan bagian lainnya. Bakarlah segala sesuatu di atas mesbah. Katakan kepada Harun dan anak-anaknya untuk meletakkan tangan mereka pada domba yang lain. Sembelih domba jantan dan ambil sebagian dari darahnya dan oleskan pada telinga kanan Harun dan telinga kanan anak-anaknya. Juga pada ibu jari tangan kanan dan ibu jari kaki kanan mereka. Dan tumpahkan darah itu ke atas keempat sisi mesbah. Ambil sebagian darah yang ada di atas mesbah. Campurlah itu dengan minyak khusus dan percikkan pada Harun dan pakaiannya. Dan percikkan itu pada anak-anaknya serta pakaian mereka. Itu akan menunjukkan bahwa Harun dan anak-anaknya melayani aku dengan cara khusus. Dan pakaian mereka hanya dipakai pada saat tertentu saja. Ambil lemak domba yang dipakai dalam upacara mengangkat Harun menjadi imam agung. Ambil lemak dari bagian ekor dan yang melapisi bagian dalam. Ambil lemak yang menutup hati, kedua ginjal dan yang melapisinya, serta kaki kanannya. Ambil keranjang yang berisikan roti tidak beragi yang diletakkan di hadapan Tuhan. Keluarkanlah dari keranjang itu. Satu potong roti, satu kue yang dibubuhi minyak, dan satu kue yang tipis. Berikanlah semuanya kepada Harun dan anak-anaknya. Katakan kepada mereka untuk memegangnya di hadapan Tuhan. Itulah menjadi kurban khusus bagi Tuhan. Ambilah itu dari Harun dan anak-anaknya, dan letakkan ke atas misbah bersama domba itu. Lalu bakar segala sesuatu di atas misbah. Itulah kurban bakaran bagi Tuhan. Pemberian yang harum bagi Tuhan. Ambil dada domba jantan yang dipakai dalam upacara mengangkat Harun menjadi imam agung. Peganglah dada domba itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan khusus. Ambil kembali dan simpan. Bagian hewan itulah untukmu. Ambilah dada dan paha domba jantan. Yaitu domba yang dipakai untuk mengangkat Harun menjadi imam agung dan membuat bagian itu kudus. Berikan bagian-bagian khusus itu kepada Harun dan anak-anaknya. Orang Israel akan selalu memberikan bagian hewan itu kepada Harun dan anak-anaknya. Bagian-bagian domba jantan itu akan senantiasa menjadi milik para imam apabila orang Israel memberikan persembahan kepada Tuhan. Simpanlah pakaian khusus yang dibuat untuk Harun dan keturunannya. Mereka akan memakainya apabila mereka dipilih menjadi imam. Anak Harun akan menjadi imam berikutnya setelah dia. Anak itu akan mengenakannya selama tujuh hari apabila ia memasuki kemah pertemuan. Untuk melayani di dalam tempat suci. Masaklah daging domba jantan yang dipakai untuk mengangkat Harun menjadi imam agung. Masak daging itu di tempat yang kudus. Harun dan anak-anaknya memakan daging domba itu di depan pintu kemah pertemuan dan juga memakan roti yang ada dalam keranjang. Kurban-kurban itu digunakan menjauhkan dosa mereka apabila mereka diangkat menjadi imam. Sekarang mereka memakan kurban itu. Jika ada dari daging dan roti itu masih sisa hingga pagi, itu harus dibakar. Jangan makan roti atau daging itu. Sebab makanan itu hanya dimakan dengan cara khusus dan pada saat tertentu. Lakukanlah itu semuanya untuk Harun dan anak-anaknya, sesuai dengan yang telah kukatakan kepadamu. Upacara pengangkatan mereka menjadi imam berlangsung selama tujuh hari. Sembelihlah seekor lembu jantan setiap hari selama tujuh hari. Itulah menjadi persembahan untuk dosa Harun dan anak-anaknya. Pakailah persembahan itu membuat mezbah bersih dan tuangkan minyak zaitun ke atas mezbah untuk membuatnya kudus. Engkau akan membuat mezbah bersih dan kudus selama tujuh hari. Pada waktu itu, mezbah sangat kudus. Apa saja yang menyentuh mezbah itu menjadi kudus. Setiap hari, engkau memberikan persembahan di atas mezbah. Sembelihlah dua anak domba yang berumur satu tahun. Persembahkan seekor anak domba pada pagi hari dan yang lain pada sore hari. Bila engkau menyembelih anak domba pertama, juga persembahkan 2,2 liter tepung halus. Campur tepung itu dengan 0,8 liter minyak yang terbaik dan juga 0,8 liter anggur selaku persembahan. Apabila engkau mempersembahkan anak domba yang kedua pada sore hari, juga persembahkan 2,2 liter tepung halus dengan 0,8 liter minyak yang terbaik dan juga 0,8 liter anggur. Hal itu sama seperti yang engkau lakukan pada pagi hari. Itulah pemberian yang harum bagi Tuhan. Bila engkau membakar kurban itu, ia akan menciumnya dan itu akan berkenan baginya. Bakarlah itu sebagai persembahan setiap hari. Lakukanlah itu pada pintu masuk kemah pertemuan di hadapan Tuhan. Tetaplah lakukan itu sepanjang waktu. Apabila engkau membuat persembahan, aku akan menemuimu di sana dan berbicara kepadamu. Aku akan menemui orang Israel di tempat itu. Dan kemuliaanku akan menguduskan tempat itu. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah. Aku juga akan menguduskan Harun dan anak-anaknya, sehingga mereka selaku imam dapat melayani aku. Aku akan tinggal bersama orang Israel. Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan tahu bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Mereka akan tahu bahwa hanya akulah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Aku dapat tinggal bersama mereka. Akulah Tuhan Allah mereka. Terima kasih telah menonton.